hai 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 lapor pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan panca prasetya korps pegawai Republik Indonesia siap Hai undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makbul atas berkat rahmat Allah yang makuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan seluruhur supaya berhidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan hidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebasan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedalatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang mahesa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia panca prasetya korps pegawai Republik Indonesia kami anggota korps pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahesa berjanji satu setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dua menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara tiga mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan empat memelihara kesatuan dan persatuan bangsa memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetia kawanan korps pegawai Republik Indonesia lima menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan proporsionalisme serta meningkatkan kesejahteraan dan proporsionalisme kebacaran telah dilaksanakan laporan selesai balik tempat balik kanan jalan 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 abon my hadirin di jalan